Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya? Bertemu lagi di salah satu konten di channel Aktivisio Surabaya. Perkenalkan nama saya, Khabib Abdullah. Saya adalah fisioterapis anak dari Surabaya. Sekaligus dosen di Brodi S1, fisioterapi Universitas Mamadiya, Surabaya. Kita akan lanjutkan lagi sharing kita, diskusi kita tentang seribah palsi. Kali ini saya akan coba mengangkat satu topik yang terkait dengan pemeriksaan diagnostik pada anak-anak seribah palsi. Jadi ini pertanyaan yang cukup banyak juga ditanyakan kepada saya. Kenapa anak saya butuh MRI, butuh CT scan? Kenapa harus di EEG berulang kali untuk menentukan jenis obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi kejang dan sebagainya. Jadi beberapa diagnostik tambahan ini menjadi rujukan utama dari dokter anak ataupun dari dokter syaraf untuk memberikan satu obat atau untuk mendiagnosa secara pasti anak ini apakah CP atau bukan ataupun CP yang jenis apa. Nanti kita akan coba lihat tiga besar peralatan ataupun uji diagnostik yang sering dilakukan atau dikerjakan. Kita mulai dulu dari definisi atau dari pengertian dari pemeriksaan diagnostik. Ini adalah pemeriksaan penunjang yang artinya benar-benar men-support untuk tegaknya sebuah diagnosa. Apakah anak ini CP? Apakah CP-nya itu sebabnya apa? Kan banyak ya. Ada yang karena tumor, ada yang karena otaknya mengecil atau atrofi, ada yang karena hidrocefalus. Masing-masing punya strategi penanganan yang berbeda-beda. Kalau muncul kejang juga kejangnya kenapa? Apakah epilepsi atau mungkin ada tumor yang semakin membesar atau tekanan otak karena hidrocefalus kan sendiri-sendiri nanti treatment-nya. Jadi dokter pastinya sudah lebih berpengalaman untuk menentukan anak ini butuh pemeriksaan CT scan atau MRI atau EEG. Sehingga Bapak-Ibu juga harus bertanya, menanyakan tujuannya apa dilakukan pemeriksaan ini dan apa yang akan saya ketahui ketika saya melakukan pemeriksaan ini pada anak saya. Kita akan coba buka satu-satu. Yang pertama CT scan. Mungkin tidak asing lagi karena ini sudah cukup lama. CT scan ini dalam bahasa Inggrisnya computerized tomography. yaitu prosedur pemeriksaan medis dengan menggunakan sinar X. Dan juga komputer tentunya untuk membaca. Jadi sinar X ini ditembakkan dalam bahasa mudahnya dalam tubuh kita. Kemudian akan diinterpretasi menjadi sebuah gambar dari organ tubuh yang sedang diperiksa. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi dalam tubuh seorang anak atau seorang pasien dari berbagai sudut dan juga potongan. CT scan ini karena dia mengandung X-ray atau sinar X, maka penggunaannya tidak boleh terlalu sering. Tentu sudah dipertimbangkan oleh dokter. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu khawatir. Kalau hanya sesekali sepertinya tidak bermasalah. Meskipun dengan ada radiasi, tetapi pasti ada pertimbangan khusus juga. Jadi tidak perlu takut. Yang penting tidak terlalu sering. Ini aplikasinya lebih mudah, lebih cepat daripada MRI. Dan digunakan untuk biasanya kalau pada orang lewasa untuk otak, ketika ada kemungkinan pasien terjadi serangan stroke, itu bisa menentukan stroke-nya perdaraan atau penyumbatan. Karena harus cepat penanganannya untuk menyumbat atau menghentikan perdarahan atau untuk menghilangkan sumbatan. Kan berbeda, dua hal yang berbeda. Makanya CT scan biasanya dekat dengan UGD karena butuh cepat, butuh pemeriksaan yang cepat. Pada anak-anak CP juga sering dirujuk untuk CT scan, untuk melihat gambaran otaknya. Tadi kan CP sebabnya bisa macam-macam. Tidak hanya kerusakan sel, tapi bisa mengarahkan ke hidrocevalus atau bisa mengarahkan ke brain atrophy yang masing-masing tentu penanganannya berbeda. Atau bahkan karena tumor. Kalau karena tumor berarti ada benda asing yang tumbuh di situ atau sel asing yang tumbuh di situ sehingga mengganggu fungsi otak. Dan penanganannya pun pasti berbeda nanti. Setelah CT scan, anak CP yang karena hidrocevalus atau anak CP yang kena tumor atau anak CP yang kena brain atrophy itu pasti penanganannya berbeda. Kalau ada hidrocevalus, harus dipasang selang untuk mengeluarkan cairan yang menyumbat pada sirkulasi cairan cerebrospinal di otaknya. Kalau karena tumor, berarti harus di strategi, harus diangkat. Kapan harus diangkat, seberapa besarnya, itu dievaluasi juga. Jadi biasanya yang anak CP karena tumor memang harus dievaluasi secara periodik untuk melihat seberapa besar tumor yang ada di otak atau di kepalanya. Sehingga dokter bedah syaraf itu bisa memperkirakan kapan dilakukan tindakan operasi, berapa yang akan diambil, dan sebagainya. Jadi fungsi dari alat penunjang diagnostik itu seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak-Ibu yang memang disarankan untuk CT scan dan sebagainya itu memang ada tujuan spesifiknya atau tujuan khususnya. Ini gambarannya hasil dari CT scan. Ini nanti pasti harus dibaca dulu oleh dokter radiologinya. Apa yang terjadi pada otak si anak. Apakah mengecil, apakah ada sumbatan, atau adakah tumor, berapa besarnya, sentimeternya, itu semua pasti akan dibaca. Itu baru kita bisa berdiskusi dengan dokter anak atau dokter syaraf yang bertujuk. Ini beberapa gambarannya. Ada beberapa gambaran yang otak tidak tumbuh, misalkan pada gambar yang I. Jadi otaknya tidak matur dengan sempurna. Dan beberapa gambaran-gambaran yang lain. Tentunya kita mengacu pada apa yang ditulis oleh dokter radiologinya. Sekali lagi CT scan, manfaatnya adalah dia cepat melakukan diagnostik, cepat dalam pengoperasian, tapi kelemahannya tadi ada X-ray-nya, ada radiasi sinar X-nya. Jadi penggunaannya pasti sudah diketahui dan juga dipertimbangkan oleh dokter yang merujuk. Untuk mengetahui kondisi otak si anak, kalau memang terjadi kejala-kejala CP, itu bisa diketahui sebabnya kenapa. Ya dikerucutkan pada sebab-sebab tertentu. Karena butuh penanganan yang cepat juga. Misalnya ada hidrocephalus atau ada tumor, itu kan butuh tindakan yang cepat juga. Lalu yang kedua MRI juga tidak asing lagi. Ini lebih mahal daripada CT scan. Karena cost atau biaya yang dikeluarkan juga mahal. Bedanya dengan CT scan, MRI ini menggunakan gelombang magnet. Yang berfungsi untuk men-scan juga, untuk mengetahui kondisi di dalam tubuh kita. Biasanya lebih spesifik ke jaringan lunak. Jaringan lunak itu bisa otak, bisa ligamen. Beberapa struktur yang tidak bisa difoto dengan CT scan itu bisa diketahui dengan MRI. Keuntungannya adalah tidak menimbulkan radiasi. Karena dia bukan sinar X, tapi dia menggunakan gelombang elektromagnet sehingga cukup aman. Ketika sering digunakan. Tapi kelemahannya agak lama. Anak harus diposisikan agak lama di dalam mesin ini. Biasanya diberi obat tidur juga. Karena harus di dalam itu sekitar satu jaman. Harus diam di situ. Kalau orang dewasa mungkin bisa. Tapi kalau anak-anak atau anak sipi terutama juga itu harus menggunakan obat anestesi. Supaya dia diam di situ. Prosesnya juga agak lama. Satu jaman cenderung bising dari bunyi alatnya. Dari bunyi gelombang magnetnya yang berputar dengan begitu cepat. Padaan orang dewasa itu bisa menyebabkan klaustrophobia atau ketakutan pada ruang yang sempit. Karena memang dia harus masuk ke dalam ruang MRI ini. Dalam waktu kurang lebih satu jam. Ini hasilnya. Tentunya lebih spesifik MRI memang. Gambar per slide-nya itu lebih jelas sekali. Itu salah satu keuntungannya. Jadi mau CT scan atau MRI ya nanti tujuan akhirnya tetap sama untuk mengetahui kondisi otak si anak. Dan tadi ketika ada gangguan yang perlu penanganan darurat. Seperti ada tumor atau ada hidrosefalus. Itu jauh lebih cepat dilakukan. Dan kelemahannya yaitu lebih mahal. Pengoperasiannya lebih lama. Dan sama-sama menggunakan obat dius juga sih. CT scan dengan MRI. Jadi anak tetap harus diam di situ dalam alat tersebut. Jadi masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Oke itu CT scan dan MRI. Yang terakhir EEG. EEG ini untuk mengetahui gambaran gelombang otak ya. Jadi otak kita itu dalam bekerja butuh atau menggunakan gelombang listrik sebetulnya. Jadi antar bagian otak itu bekerja, menyambung, atau saling berkomunikasi itu menggunakan gelombang listrik. Nah EEG inilah yang bertugas untuk merekam aktivitas kelistrikan tersebut. Sehingga nanti aktivitasnya ada posisi tidur atau merem. Kemudian ada sedikit terbangun sampai melek full atau terjaga. Nah untuk anak-anak kadang-kadang juga harus menggunakan obat tidur. Karena harus merekam pada saat anak itu tidur. Benar-benar tidur lelap gitu ya. Menggunakan elektroda yang ditempelin hampir di seluruh kepala yang dilekatkan. Dan dia tujuan yang sering dilakukan adalah untuk epilepsi. Atau untuk kejang. Meskipun bisa digunakan juga untuk diagnostik gangguan otak yang lain. Ada beberapa contohnya. Nah ya ini adalah gambarannya. Jadi anak akan dipasang elektrode di hampir seluruh kepalanya. Kemudian nanti posisi perekamannya setahu saya tidur-tidur lelap. Kemudian setengah terbangun sampai melek total. Jadi nanti dalam bentuk grafik-grafik seperti ini. Tentunya nanti dokter yang akan membaca. Jadi bacaannya sudah ada nanti. Kesimpulan dari grafik ini seperti apa. Apakah ada kejang yang mengarah ke epilepsi atau beberapa hal yang lain. Seperti ada tumor otak, ada kerusakan otak. Peradangan otak atau encefalitis, gangguan tidur dan sebagainya. Nanti akan ada kesimpulannya di situ. Tapi memang kebanyakan untuk anak-anak CP biasanya untuk memantau aktivitas kejang di otaknya. Sebagai contoh, kalau normal itu kalau tidur kan memang aktivitasnya kelistrikannya tidak muncul dengan baik. Artinya tidak naik. Karena kita tertidur. Pada anak-anak dengan kondisi kejang, itu dalam posisi tidur pun dia mengalami kenaikan gelombang listrik. Sehingga ketika melek dia akan lebih naik lagi dan akhirnya muncul kejang. Itulah yang dievaluasi. Sehingga dengan mengetahui kondisi kelistrikan dalam otak, dokter akan meresepkan obat-obatan anti kejang. Obat-obatan yang membuat anak relax. Sehingga tidak muncul kejang dalam jangka waktu yang berdekatan atau terlalu sering. Karena kalau anak sering kejang, pasti otaknya ada bermasalah nanti. Bisa mengalami kematian, kerusakan, dan sebagainya. Itulah yang tidak kita inginkan. Sehingga pengobatan kejang ini pun jadi cukup lamanya di situ. Karena harus di EEG dilihat pola gelombangnya, kemudian obatnya menyesuaikan. Makanya pada pasien-pasien kejang, sering bosannya di situ. Karena harus EEG kemudian memberikan obat dengan dosis yang berbeda-beda. Kemarin banyak yang bertanya apakah obatnya bisa beli sendiri atau mengkopi resep dari pasien lain. Tidak bisa, karena masing-masing anak pola kejangnya beda. Penyebab kejangnya beda. Bahkan anak yang sama pun di tiap bulan mungkin dosisnya bisa berbeda. Atau di setiap tahun dosisnya menyesuaikan. Bisa menyesuaikan kondisi atau berat badannya, atau tinggi badan, dan sebagainya. Jadi tiap anak pasti dosisnya sendiri-sendiri. Dokter pasti akan melihat dari hasil EEG yang ditampilkan, dari berat badannya, mungkin dari pola kejang yang selama ini ditampilkan. Dan itulah biasanya orang tua yang agak bosannya di situ, karena memang cukup lama. Tapi dengan evaluasi EEG yang rutin, dengan pengobatan yang mengikuti saran dari dokter atau resep dari dokter, saya rasa nanti bisa diatasi. Ada beberapa atau banyak kasus yang bisa terselesaikan di satu tahun, dua tahun ke depan. Jadi tetap dilakukan evaluasi EEG-nya dan obatnya diikuti dari resep-resep yang sudah diberikan. Itu Bapak-Ibu semuanya sharing saya tentang CT-scan, MRI, dan juga EEG. Tiga pemeriksaan yang sering dikerjakan dilakukan pada anak-anak sederhana palsi. Yang intinya pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkerucutkan diagnosa, sehingga pengobatan medis itu tidak salah. Sehingga apa yang dilakukan medis itu tepat. Setelah ini semua ibu lakukan, mengetahui bahwa kondisi anaknya CP dengan tipe ini, ada kelainan di sebelah mana otaknya, mungkin ada yang atrofi, mungkin ada hidrosep halus, dan sebagainya. Setelah ditangani dengan medis, dengan obat, mungkin ada yang dioperasi, setelah itu tetap harus dengan latihan, dengan eksersis, dengan fisioterapi, supaya bisa mengejar ketertinggalan geraknya. Jadi, diagnostik penunceng ini untuk meyakinkan dokter dan juga orang tua bahwa anak ini mengalami CP karena A, B, C, dan seterusnya. Sehingga obatnya ini butuh operasi atau enggak, evaluasinya berapa bulan sekali. Nah, selama itu tetap kita berikan latihan, eksersis sesuai dengan usia dan juga kemampuan si anak. Kalau sudah masuk ke motorik halus, kita rujuk ke okupasi terapi. Kalau sudah masuk ke terapi bicara, kita rujuk ke terapi bicara. Kalau masih di motorik kasar, fisioterapinya masuk dengan intens. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Otaknya diperbaiki, dari luar juga diberikan stimulasi yang cukup sesuai kemampuan dan juga tahapan si anak. Oke, begitu Bapak-Ibu semuanya semudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, datang dari saya. Kekurangan, datang dari saya. Kalau ada kelebihan, datang dari Allah SWT. Saya yang menyampaikan saja apa yang saya ketahui. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.